Berada pada siaga 2, pemerintah Kota Jambi bersiap menghadapi potensi bencana banjir dengan menggelar apel kesiapsiagaan yang dipimpin langsung oleh penjabat Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi. Bertempat di lapangan Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada Sabtu 13 Januari 2024, pemerintah Kota Jambi menggelar apel kesiapsiagaan yang dipimpin langsung oleh penjabat atau PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi. Dihadiri oleh berbagai pihak, dua termasuk Kapolresta Jambi, Kastim 0415 Jambi, Sekda Kota Jambi, instansi terkait lainnya. Pada kesempatan tersebut, Seri Purwaningsi meminta agar seluruh Satgas Penanggulangan Banjir tetap siaga menghadapi kemungkinan terburuk. Dalam sebutannya, ia menggaris bawahi pentingnya pemanfaatan grup WhatsApp atau WA untuk melaporkan secara cepat kondisi terkini banjir di Kota Jambi. Seri Purwaningsi juga menyampaikan bahwa status banjir saat ini berada pada siaga dua, dengan enam kecamatan melaporkan adanya banjir, terutama kecamatan Jambi Timur yang paling terdampak. Pagi ini, kami pemerintah Kota Jambi berserta kompok pindah Kota Jambi dan seluruh stakeholder yang terkait dengan penanganan bencana di Kota Jambi, Alhamdulillah bisa melaksanakan pemel bagi dalam rangka kesiap-siap daerah penanganan bencana di Kota Jambi. Kita sama-sama tahu bahwa Provinsi Jambi sekarang ini sedang mengalami bencana banjir. Ada di Kabupaten Kota, mulai ke Rinci, yang merangkin, saluran, tebu, banjir sudah melanda di Kabupaten Kota tersebut, dan airnya itu akan mengalir ke Sungai Batanggari. Sungai Batanggari juga melewati Kota Jambi, maka Kota Jambi juga mendapat limpahan dari air yang mengalir di Sungai Batanggari. Kota Jambi, saat ini Kota Jambi masuk ke posisi siang kedua. Ada di beberapa keurahan, di 6 kecamatan itu rumah-rumah warga sudah masuk ke air ke rumah warga, misalnya antara 5 cm sampai dengan 50 cm, tapi alhamdulillah semuanya kondisi masih aman. Dan oleh kata itu, setiap ini, pagi ini, saya melaksanakan apel pagi ini untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif, manakala nanti kondisi semakin aman. Selain itu, Sri Purwaningsi menekankan bahwa kesiap siagaan dan kolaborasi dari semua sektor sangat dibutuhkan, mengingat air tidak memilih lokasi. Sri juga mengapresiasi kesiapan peralatan yang lengkap, termasuk ekskavator, ambulans, dan perahu karet. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.